Rapat Paripurna Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 yang digelar DPRD setempat pada Senin kemarin ditunda karena jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi ketentuan atau tidak quorum. DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar Rapat Paripurna Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Kegiatan tersebut ditunda karena jumlah anggota DPRD yang hadir hanya 22 anggota, padahal sesuai tata tertip persidangan harus memenuhi quorum minimal 2 per 3 atau minimal 34 anggota yang hadir dari 50 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Jadwal Rapat Paripurna tersebut seharusnya dimulai pada jam 10 pagi Senin kemarin, namun sidang Paripurna molor dan baru dimulai pada jam 2 siang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPRD dan sempat diskorsing atau menunda sementara rapat selama 15 menit. Namun hingga skorsing kedua tidak ada penambahan anggota DPRD, hingga Rapat Paripurna ditutup dan ditunda karena jumlah anggota DPRD yang hadir tidak quorum. Julius Heri, Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah menyampaikan Rapat Paripurna Raperda LPP APBD ditunda karena jumlah anggota DPRD yang hadir tidak quorum. Julius menambahkan pihaknya tidak tahu penyebab banyaknya anggota DPRD yang tidak hadir. Selanjutnya, ia menyerahkan jadwal rapat ulang terhadap badan musyawarah DPRD sehingga perda LPP APBD dapat segera disahkan. Pada bulan hari ini kita cukup jelas tadi di deporum, ada beberapa anggota DPRD yang tidak hadir dan hanya dihadirkan 22 anggota. Harusnya kan minimal 2 per 3 dari kota negara yang cuma 50 anggota. Ya terkait itu 3 hal tadi ya, terkait RPA, Rapat Paripurna, dan terkait hasil reses. Ini kan Rapat Paripurna yang menunggu seanggaran yang mana untuk membahas di peribahan. Sebenarnya kita melihat, bagaimana kita akan serahkan ke Ban Mus kembali terkait paripurna hari ini. Bagaimana khususnya dari Ban Mus, kita serahkan. Kalau bukan hukuman kembali, kita akan serahkan lagi. Dari Kabupaten Lompong Tengah, Redaksi Saburai TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!